DJI EVP pakai GoPro, gimana sih hasilnya? Nah, kita bakal bandingin hasil dari DJI EVP sama GoPro ini. Dan sekarang kita bandingin nih, kalau misalnya DJI EVP ini dipasang GoPro, apakah worth it? Apakah gambarnya lebih bagus? Dan gimana sih flag time-nya, feeling terbangnya, apakah tetap sama, apa ada yang beda? Nah, kita bakal terbangin dulu drone ini, dan kita bakal ngisit tahu impresinya dari terbangin DJI EVP yang dipasangkan GoPro ini. Dan for your information guys, untuk pasang GoPro di DJI EVP itu perlu ada mounting tambahan. Dan di sini kita pakai mounting 3D print untuk pasang GoPro-nya. Dan di sini GoPro-nya sudah dipasang dengan sempurna, dan kita tinggal terbangin aja DJI EVP ini. Ayo kita terbangin. Dan setelah kita terbangin di DJI EVP yang menggunakan GoPro ini guys, ternyata feeling terbangnya itu nggak terlalu beda jauh sama yang nggak pakai GoPro. Tapi untuk flag time-nya dan untuk feel beratnya sih kerasa banget. Misalnya flag time yang sebelumnya, kalau misalnya nggak pakai GoPro itu bisa sampai 9-8 menit. Kalau misalnya kita pakai GoPro ini, terbangnya mungkin kisaran 5-6 menit aja. Tadi udah kita bandingin terbangnya hanya 5-6 menit kalau kita menggunakan full GoPro seperti ini. Baik itu GoPro 6, 7, 8, 9, 10. Karena bobotnya nggak terlalu beda jauh, jadi flag time-nya kemungkinan dikisaran 5-6 menit jika DJI EVP kalian menggunakan GoPro seperti ini. Dan untuk feeling terbangnya, yang tadi saya bilang karena dia ada tambahan GoPro-nya, dia tuh jadi lebih berat. Jadi saat recovery-nya, dia seperti habis kalian nge-flip dan kalian beli lagi ke bawah, itu sangat susah recovery-nya. Kayak video saya ini, dia tuh nyamplok ke bawah karena recovery-nya yang kurang dari powernya setiap motor ini. Karena memang bebannya ditambah lagi. Dan untuk hasil video-nya, kalian bisa lihat sendiri nih. Hasil video dari DJI EVP yang dipasangkan GoPro. Kalian bisa lihat perbandingannya di video ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, bagaimana menurut kalian hasil videonya dari DJI EVP yang biasa sama yang dipasangkan GoPro? Bagus mana? Ya, pastinya bagus di GoPro lah ya. Apalagi kalau misalnya GoPro kalian tuh menggunakan aplikasi untuk smoothing videonya lagi. Dan itu hasilnya beda jauh banget. Apalagi wide angle-nya di GoPro ini jauh lebih lebar dibandingkan sama wide angle-nya dari DJI EVP sendiri nih. Kalian juga bisa bandingkan AIS-nya dari DJI EVP ini agak aneh. Jadi dia agak goyang-goyang-goyang gitu dibandingkan sama GoPro Hero 8 yang kita pasangin aplikasi buat smoothing videonya lagi. Dan apakah worth it DJI EVP dipasang GoPro seperti ini? Jawabannya adalah sangat-sangat-sangat worth it. Dimana kalau misalnya kita bandingkan dengan drone rakitan, drone rakitan yang dipasang GoPro itu flag time-nya juga sama. Kisaran 5-6 menit khususnya drone rakitan yang 5 inci. Kalau misalnya kita pakai DJI EVP ini memang ukurannya juga sama di 5 inci. Dia kalau misalnya dipasang GoPro seperti ini, dia flag time-nya pun juga sama. Di kisaran 5-6 menit. Jadi menurut kita ini sangat-sangat worth it untuk digunakan memasangkan GoPro di DJI EVP kalian. Cuma kekurangannya cuma satu, kalian harus siap ikhlas kehilangan GoPro kalian ketika drone kalian crash ya. Jadi kalau misalnya crash ya harus siapin mental juga. Hilang drone, hilang GoPro. Tapi jangan sampai. Karena sistem drone DJI EVP ini juga mudah-mudahan udah safety. Kalau misalnya luas sinyal ya, dia RTH. Kalau misalnya ada bahaya, kalian tinggal mencet emergency brake yang ada di tombol remote-nya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan apapun tentang drone, bisa langsung komentar di bawah ya guys ya. Salam suatu langit, keep life safe. Kita lanjut lagi terbangin karena masih banyak baterainya di DJI EVP ini.